Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Zobie ini ada kardus lagi kardus isinya apa yuk ini kita bahas isinya nanti ini kardusnya ada merknya VMG singkatan dari Virgo Master Gun ya kita buka hai hai Terima kasih. Oh isinya ternyata teman-teman ini isinya sebuah unit lah ini ini popornya mantap oke ini bagus ya modelnya presisi juga enggak coba kita cek wow ketemu yang presisi lagi teman-teman dari di sini sampai sana eeet lisir juga ada di tengah-tengah cuakannya mantap ketemu yang bagus lagi itu ciriqa dari VMG teman-teman VMG sekarang produk produknya itu bagus dari kepresisian apa itu finishing ya finishingnya bagus mantap teman-teman nih ini BCP Monel OD25 tebalnya 2mm terus pakai mano depan ini manonya ya ya ini mano depan terus ini pakai yang paling sederhana yaitu camber butus ya selain harganya bisa terjangkau pengoperasiannya juga sangat mudah ini sangat mudah sekali terus ini klasik teman-teman popornya klasik ya kita taruh dulu seperti ini nah mantep kan kita pegang lagi oke ini kita bahas lagi nah kalau kemarin saya bilang kalau popornya klasik harga bisa terjangkau betul betul ini harganya 2 jutaan ya lebihnya paling sedikit teman-teman ya nah ini larasnya sudah memakai laras baja OD9 nih baja teman-teman ini ya putih kan ini baja terus alurnya 9 untuk kapasitas anginnya ini di diisi saja yang apa itu yang aman ya biar aman di 3500 PSI untuk maksimal di 4500 PSI ya 5000 apa kuat kuat tapi resiko tanggung sendiri saran saya tetap di 3500 PSI saja nggak usah banyak-banyak terus ini setelan pairnya ini mantep kan setelan pairnya ini untuk ini apa itu popor klasik kalau model kita bisa pesen yang model seperti ini ini modelnya HW ya terus ini pas yang pesen mintanya di cat warna hitam warna hitam polos gini hitam doff terus mesin juga minta hitam ya seperti ini modelnya mirip gejluk ya cuma ini dari model terus full PCB ini apa berat ini enggak ini cuma sekitar 2 lebih dikit lah ya beratnya ini ringan banget ini enggak sama dengan yang udah 27 kalau 27 kan tebal jadi lebih berat oh iya ini persenelengnya berapa kemarin kayaknya minta 3 kita cek dulu teman-teman 3 enggak ya 1 2 3 betul 3 persenelengnya cuma 3 tapi ada setelan pair kalau ingin kenceng kan tinggal apa itu ini tambah putar ke kiri jadi tambah kenceng bedanya kalau unit-unit yang lain kan mutarnya sebelah kanan ya searah jarum jam kalau ini berlawanan untuk nambah powernya kita cek patriannya lagi apakah ada yang jelek tetap kalau VMC seperti ini tebal nih tebal teman-teman jadi kokoh ya dari ujung sampai pangkal tebal bahkan nih disini biasanya menyuri patrian kan biar kelihatan rapi terus enggak kebanyakan patri disini biasanya dikasih sangat wibis tapi kalau VMC tetap tebal seperti ini tebal tapi rapi bukan tebal asal tebal saja ya tebal tapi rapi nih seperti ini inilah kelihatan kan tebal tapi rapi apakah ini bisa diganti larasnya kalau ingin diganti di big game ya larasnya bisa kita ganti dengan out diameter yang sama UD 9 kalau ini UD 9 ya baja kalau small game lumayan ini small game kita bisa main yang paling irit terus ini pengisiannya pakai quick fill juga ini quick fill ini ditinggal maju terus tancapkan ini yang ini kita isi terus ujungnya quick fill ini pakai kita pakai mini kupler sudah mini kupler sesuai dengan kupler sesuai dengan kupler yang breeder sekarang di pumpa-pumpa sekarang kan pakai mini kupler jadi menyesuaikan sudah cocok terus ini tali sandangnya kita ambil ini tali sandangnya sudah ada spare part juga ada ini ada spare part untuk quick fillnya terus inlet terus seal 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 clapnya terus ada o-ring berapa biji ini 1 2 3 6 terus ada valve juga ini valve nya udah valve nya ini tinggal dikasih nama sesuai pemiliknya terus ada ini untuk nomor ktp atau sim pasport terus alamatnya ya untuk kepemilikan senapan ini ini panjangnya panjang senapan ini adalah 55 cm ya larasnya lu ya laras panjangnya 55 cm terus ini kaliber 4,5 4,5 mm ya sesuai ketentuan undang-undang di Indonesia ya yang legal oke ini mantap teman-teman malah saya pengen punya seperti ini modelnya bagus tuh kan bagus kan modelnya bagus kan tuh kan ini enak di bawah itu mantep saya suka yang klasik-klasik seperti ini kalau dipakai bidik itu nggak ribet gitu nah ini ini juga pakai pasak meskipun 2 mm eh 2 mm ya pakai OD25 tapi sudah pakai pasak teman-teman bau 2 sampai kanan sampai kiri 4 ya ada pasak juga di sini di sini dalam sini juga ada pasak teman-teman tambah balut lagi 2 yang gede nah kalau teman-teman ingin memiliki unit yang ringan terus harga itu nggak terlalu mahal produk blitar ambil saja yang seperti ini nggak usah neko-neko variasi atau apa gitu yang penting itu patriannya kokoh enak dibawa enak buat hunting gitu ya jadi nggak bikin stres modelnya bagus mahal berat akurasi nggak nyamin waduh bikin pusing malahan kalau unit sederhana gini pengoperasiannya mudah terus loadingnya mimis itu enak seperti ini tinggal masuk ya nggak kasar gitu jadi mudah hasilnya itu maksimal oke ini review-review ringan lagi teman-teman ya tentang PCP yang siap untuk kirim hari ini cukup sampai di sini ini udah diburu hujan teman-teman saya undur diri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngawir selamat menikmati